Perniat peminjam uang untuk membayar utang-utangnya seorang pria justru malah menghabisi nyawa seorang wanita lansia di rumah kontrakannya di kawasan Cilunyi, Kabupaten Bandung. Pembunuhan tersebut terjadi karena tersangka panik saat korban berteriak usai tersangka mengejam korban dengan sebilah kater karena tidak kunjung memberi pinjaman. Seorang pria berinisial DS, 34 tahun warga desa Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, terpaksa harus berurusan dengan aparat berwajib belantaran terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan. Terhadap wanita lansia berumur 60 tahun berinisial GE di rumah kontrakannya di Komplek Raja Sanagara, Desa Cinunuk, Kecamatan Cilunyi, Kabupaten Bandung, Senin malam 27 Juni 2022 lalu. Awal mula peristiwa pembunuhan ini terjadi saat tersangka DS mendatangi rumah korban yang ditinggalinya seorang diri dengan maksud meminjam uang senilai 2 juta rupiah yang diperuntukkan membayar utang-utang tersangka. Namun, bukannya mengebulkan permintaan tersangka, korban justru mengusir tersangka untuk segera pergi dari rumahnya. Tak terima diusir, tersangka kemudian mengancam korban dengan menggunakan sebilah kater. Korban yang panik justru berteriak meminta bantuan tetangga. DS yang naik pitam kemudian langsung menusukan kater tersebut pada leher korban namun gagal karena besi pisau kater tersebut patah. Aksi tersangka tak berhenti di situ, DS kemudian membekap mulut korban sebelum membenturkan kepala korban ke lantai dan mencekik leher korban dengan menggunakan tangan dan seutas kabel hingga korban GE meregang nyawa. Setelah mengetahui korban meninggal, tersangka yang juga secara pribadi mengenal korban kemudian mengambil beberapa barang berharga milik korban, diantaranya satu unit sepeda motor dan sebuah laptop yang langsung dijual oleh tersangka pada kenalannya. Jadi banget terdiam, ini saya menusuk dia dengan kater. Alasan kamu datang ke rumah itu apa? Alasan awalnya kamu ke sana, kamu ngapain? Kamu pinjam ke uang, Pak. Ketika dikasih, jadi saya marah. Kalau katernya udah dibawa dari rumah atau di rumah dia? Itu Pak, selalu saya bawa ke mana-mana. Buat apa itu? Buat ini jualan. Itu uangnya buat apa? Sampai kamu bisa marah gitu. Ya, bencana uang itu kamu pakai buat apa? Buat bayar hutang. Berapa pinjam itu? Pinjamnya 2 juta. Hutang apa? Kenapa lalu menurutang? Ya, ada judi online, ada. Kasat Reskin Foresta Bandung AKP Olista Ageng Wicaksana mengatakan motif pembunuhan didasari oleh tersangka yang sakit hati. Usai melakukan aksi, tersangka DS yang sempat melarikan diri bisa diamankan di sebuah perkebunan karet, di Kota Banjar, Jawa Barat pada hari Minggu siang kemarin. Bang, kalau pelaku ditangkap di mana? Pelaku sempat berusaha berpindah-pindah keempat, namun akhirnya dapat kami amankan di wilayah perkebunan karet di Kabupaten Ulang di Kota Banjar, Jawa Barat. Antara perubahan dan pelaku saling mengenal, jadi sebelumnya perubahan dan pelaku pernah bekerja sama, saling meminjamkan modal kaitan dengan usaha pelaku, perjualan, kerumuk, dan lain sebagainya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka DS harus mendekam di balik ceruji besi Maporesta, Bandung. DS terancam hukuman 20 tahun penjara karena melanggar pasal 338 KUH pidana tentang tindak pidana hingga menghilangkan nyawa seseorang.